Amerika Serikat atau AS ketakutan dengan rencana kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Korea Utara untuk bertemu pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Pyongyang. Putin direncanakan akan berkunjung ke Pyongyang untuk bertemu dengan Kim Jong-un. Kunjungan itu merupakan balasan setelah Kim Jong-un menyambangi Rusia selama sepekan penuh pada September lalu. Pada kunjungan itu, kedua pemimpin negara sepakat bahwa Korea Utara akan menerima bantuan Rusia terkait program luar angkasanya. Bantuan itu sebagai imbalan atas penyediaan persenjataan ke Rusia untuk perang di Ukraina yang merupakan pelanggaran resolusi PBB. Moskwa sendiri membantah laporan bahwa mereka menggunakan persenjataan dan amunisi di Korea Utara. Namun, PBB mengungkap puing-puing yang ditemukan dari rudal yang mendarat di Kharkiv, Ukraina pada 2 Januari berasal dari rudal balistik seri Hwasong-11 Korea Utara. Dikutip dari The Guardian pada Jumat 14 Juni 2024, Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Kurt Campbell mengatakan kepada rekan Korea Selatannya Kim Hong-jun bahwa hubungan militer yang semakin dekat antara Pyongyang dan Moskwa akan memberikan instabilitas lebih jauh. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan, kedua pihak secara tegas merespons kerjasama yang erat atas provokasi Korea Utara terhadap Korea Selatan. Sementara Rusia pada pekan ini menegaskan hak mereka untuk membangun hubungan yang lebih dalam dengan Korea Utara di tengah kekhawatiran isolasi internasional terhadap Moskwa yang akan menimbulkan transfer teknologi rudal dan nuklir ke resim Kim Jong-un. Jurubicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan, Korea Utara adalah negara sahabat yang bersama-sama membangun hubungan bilateral. Peskov menyebut potensi perkembangan hubungan antara Rusia dan Korea Utara sangat besar. Peskov menyebut potensi perkembangan hubungan antara Rusia dan Korea Utara terhadap Moskwa. Peskov menyebut potensi perkembangan hubungan antara Rusia dan Korea Utara terhadap Moskwa.